Intro Bertempatan dengan hari jadinya yang ke-113, pemerintah desa Sumberjo untuk kesekian kali yang menggelar Liga Desa yang kali ini diberi nama Liga Super Sumberjo Project. Opening seremoni berlangsung meriah yang ditanai dengan kick-off oleh Kepala Desa Sumberjo, Ketua Askot PSSI Kota Batu, Wakil Ketua JPR di Kota Batu, dan Ketua Badan Liga Sumberjo. Tendangan kick-off difokuskan ke sebuah bola raksasa yang berada di tengah lapangan yang menandai berlangsungnya pertandingan Liga Super 2023 di Desa Sumberjo. Ratusan warga pun tumpah ruah memadati lapangan gelora Sumberjo Kota Batu. Mereka secara langsung menyaksikan kemeriahan pembukaan Liga Desa Sumberjo yang dikelar pada Sabtu sore 22 Juli 2023. Tata Purwoto selaku himas panitian Liga menjelaskan, Liga Desa Sumberjo berlangsung mulai 22 Juli hingga 27 Agustus nanti. Kompetisi diikuti oleh 16 klub berwakilan masing-masing jusun di Desa Sumberjo dengan sistem permainan setengah kompetisi. Kompetisi diikuti oleh 16 tim, 10 tim mewakili 10 RP yang ada di gusun Sumberjo. 2 RP mewakili gusun Sumberjo. Dalam opening seremoni Liga Desa Sumberjo dihadiri langsung oleh Ketua PSS di Kota Batu Ganesa Rumpokal serta Wakil Ketua JPR di Kota Batu Nur Rahman dan tokoh legendaris pemain sepak bola yang juga pendiri Klub Palapa Marcus Silistia. Sementara Gadis Sumberjo, Rianto menjelaskan, Liga Desa Sumberjo merupakan salah satu rangkaian memeriakan selamatan Desa Sumberjo ke-113. Kompetisi ini cingglar rutin setiap tahun, kali ini sudah menginjak tahun ke-16 penyelenggaraan. Tujuan utamanya untuk merekatkan kerugunan masyarakat, terutama generasi muda Desa Sumberjo. Ya, terima kasih untuk tahun 2020 ini kembali digelar bersamaan dengan hari ulang tahun Desa Sumberjo yang ke-113. Alhamdulillah pada tahun ini prosesi rupanya semakin membaik dari tahun ke tahun. Harapan kami dari tentera desa ingin ada perubahan dalam arti baik teknis maupun kualitas yang ditampilkan sehingga sepak bola di desa kita ini selain menjadi olahraga, menjadi salah satu penyelenggaraan keuntungan bagi masyarakat kita ini. Dari Kelora Desa Sumberjo, Kota Batu, Saiful Akbar, Newsport, ATV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!